Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan subahul malakas itu pada masih pada uslup masih dalam keluarga besar uslup masuk ke uslup alih tisos Ustadz Zahid Masuk ke uslup alih tisos sebelumnya kita sudah selesai ke uslup tajuk Ustadz Zahid bisa dijadikan co-host oleh oh saya yang host ya off oke saya sudah jadikan co-host setelah zahid mungkin bisa mempresentasikan kitabnya baik berhadirin diharapkan fokus untuk menimak wajian kita, semoga akan merahmati wajian kita pada pagi hari ini kepada Ustaz Mieh, saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa uslub dalam bahasa Arab beberapa gaya bahasa dalam bahasa Arab beberapa metode atau cara untuk menyampaikan ekspresi di dalam bahasa Arab yang dimana kita sudah pelajari yang pertama apa uslub uslubul qosam juga kita sudah membaca uslubu apa uslub apa selain al-qosam kita sudah membaca apa uslubu uslubu di pertemuan sekarang ini kita akan membaca tentang uslub uslubu 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 Uslub ikhtisas adalah uslub yang dimana Disana disebutkan ism zahir Setelah domir mutakallim Goliban Jadinya apa? Uslub ikhtisas ini adalah ism zahir Yang disebutkan setelah domir mutakallim Goliban berarti apa? Biasanya yang digunakan itu adalah domir mutakallim Bisa juga menggunakan domir mukhafab Seperti anta, antum, antuma, antunna Bisa Tapi biasanya menggunakan domir mutakallim Apa domir mutakallim? Apa saja? Ana nahnu Ana nahnu Mufrodan atau jama'a Mufrodan ini Ana dan jama'an nahnu Tujuhnya apa? Yuwaduhul maksuda minaldumir Yaitu yang memperjelas maksud dari domir Contohnya yang pertama disini Apa? Ana At-taliba At-talakul ilma Ana At-taliba At-talakul ilma Nah Dan at-taliba disini Sebagai apa? Muktas 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 atau maksus Ana At-taliba At-talakul ilma Terus contoh yang lain Nahnu Al-junuda Nudafi'u Anil Waponi Saya Saya Seorang murid At-talakul ilma At-talakul ilma Saya At-talakul Mempelajari Ilmu Nahnu Al-junuda Kami Lana At-talakul ilma Takdir Takdirnya apa disini Untuk dari Slub Al-ekhtisas Yang pertama Yang pertama disini Apa Disini Contohnya Dia itu Dia itu Mu'arraf Bi'al Mu'arraf Bi'al Sama At-taliba Dan Al-junub Mu'arraf Bi'al Nah itu Hal yang pertama Maksudnya Itu Memiliki Al Mu'arraf Bi'al Bi'al Kondisi yang kedua Dia itu Mu'adafun Ilah Ilah Mada Ilah Ma'arifah Yaitu Al-Arab Disini Al-Arab Ma'arifah Atau bisa Dikatakan Mu'arraf Bil'idhafah Mu'arraf Bil'idhafah Dia diidhafah Bahkan ke Yang ma'arifah Nah Nahnu Misalnya Kita bilang Apa Nahnu Ma'asyara Al-Muslimina Mudafi'an Baladina Misalnya Atau Contoh Yang lain Nahnu Al-Muslimina Disini Mansub Nahnu Al-Muslimina Nu'adzim Shari'ata Allahi Nahnu Al-Muslimina Nu'adzim Shari'ata Allahi Al-Muslimina Disitu Kosesinya Sebaga Apa Al-Muslimin Berkosesi Makhsouf Atamukhtas A'af T'ayyib Yang Dimana Diyas Maf'uulun Bih Maf'uulun Bih Lifail Makhzouf Akhussu T'ayyib Kita Baja Malhubah Makhzouf Makhzouf Fad yakoon Al-Makhzou Laphan Ayyuhah Waiyatuhah Waiyaliha Ismun Nubahir Marfuh Waiyuh 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 Makhzouf Makhzouf Mabniyan Ala Dhammi Fim Mahal Nassb Waiyakoon Ism Al-Ladhi Yaliha Naktan Marfuhah T'ayyib Janduhnya Fainnana Ayyuhal Al-Atibba'u Nualijil Marfuhah Ayyuh Makhzouf Mabdiyan Ala Dham Fim Mahal Nasbin Waha Zaidah Ini sebenarnya Harfutan Bih Harfutan Bih Al-Atibba' Naktun Marfuh Bidhamma Naktun Kapan Naktun Jika Ism Yang datang Setelah Ayyuh Atau Ayyuhal Ini Adalah Ism Mishtak Adapun Jika Setelah Hanya Ism Jamit Maka Dia Berposisi Sebagai Badal Jika Setelah Ayyuh Atau Ayyuhal Ini Adalah Ism Jamit Maka Dia Berposisi Sebagai Badal Allah Allah Alah Nombor Kalila Nombor Nasil Qaraatana Aan Uslub Al-Iqra' Wa Al-Tahzir No Nekra' An Al-Iqra'i Wa Al-Tahziri Apa Yato' Iqra' Kala Al-Iqra'u Hua Hassul Mukha' Tabi' Ala Al-Iqra'u Liyaf' Al-Iqra'u Al-Iqra'u Iqra'u Itu Adalah Memotivasi Yang Diajak Bicara Untuk Mengerjakan Hal Yang Mulia Hal Yang Bagus Mahmud Yang Terpuji Agar Ia Mengerjakannya Dan Yang Hal Yang Diperintahkan Itu Ahal Mulia Yang Yang Diperintahkan Itu Dengan Apa Mugron Bi Al-Iqra' Al-Iqra' Itu Memotivasi Taib Al-Iqra' 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 Tinggalkan Al-Iqra' 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 Taqdiruhu Ilzam Taqdiruhu Ilzam Ilzam Al-Iqra' Dan Sedangkan Al-Iqra' Yang kedua Apa Ta'kidun Lafziyun Mansub Ta'kidun Lafziyun Mansub Sebagai ta'kid Sebagai ta'wkid Al-Iqra' Al-Iqra' Kalau Misalnya Kita Mengatakan Al-Kadhiba Al-Kadhiba Termasuk Apa Di sini Apakah Ya'iqra' Atau Ta'khidir Al-Iqra' Al-Kadhiba Al-Kadhiba Ta'khidir Ta'khidir Nah At-Tahkhidir Nah Jadinya Jika Hal itu Bagus Nah Hal itu Terpuji Maka Masuk Kedalam Iqra' Dan jika Hal itu Tidak Baik Masuk Kedalam Al-Tahdir Nah Jadinya Di saat Kita mengatakan As-Siduqa As-Siduqa Taqdirnya Il-Zam As-Siduqa Nah Jika kita Mengatakan Al-Kadhiba Al-Kadhiba Apa Jadi Taqdirnya Lakukanlah Apa 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 Taqdirnya Ut-Tahdir 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 Iqra' Nah Kita lanjutkan Bentuk Iqra' Dan Tahdir Itu Seperti Apa Iqra' Datang Dalam Bentuk Berikut ini Yang pertama An-Yudhikara Al-Mubra Bihi Au Al-Muhadzaru Minhu Mufra'dan Contohnya Apa As-Siduqa Na Mufra'd As-Siduqa Itu saja Jadinya Apa Disini Il-Zam As-Siduqa Atau Al-Kadhiba Apa Taqdirnya Al-Kadhiba Taqdir Al-Kadhib Iqra' Al-Kadhiba Tidak hanya Mesti Satu Kata Seperti ini Misalnya Kita bilang As-Siduqa Fa'innahu Simatul Muslimin Misalnya Apa Artinya Berlaku Jujur Karena Itu adalah Tanda-tanda Seorang Muslim Atau As-Siduqa Fa'innahu Amrul Hamud Atau Fa'innahu Husnul Khuluq Misalnya As-Siduqa Apa artinya As-Siduqa Berbuat Jujur lah Karena Sesungguhnya Hal itu Minhusnul Khuluq Termasuk Akhlak Yang Yang Baik Atau Misalnya Kita bilang Al-Kadhibah Bisa Kita lanjut Al-Kadhibah Fa'innahu Su'ul Khuluq Bisa Atau Al-Kadhibah Fa'innahu Apa Min Sifatil Ashror Min Sifatil Ashror Misalnya Jujur lah Karena Sesungguhnya Itu adalah Sifat-sifat Orang yang Buruk Nah Dan Takdirnya Disini As-Siduqa Ini Takdirnya Ilzam Dan Al-Kadhibah Takdirnya Ihzar Dan Posisi As-Siduqa Dan Al-Kadhibah Disini Sebagai Mansubun Mansubun Bilfathah Atau Mansubun Wa alamatun Nasbihi Al-Fathah Nah Dia itu Muf'ulun Untuk apa Lifu'ilin Mahzuf Jawazan Lifu'ilin Mahzuf Jawazan Berarti Boleh kita Menampakkan Atau Boleh kita Hadaf Fi'ilnya Fi'il Ilzam Boleh kita Tampakkan Dan Boleh juga Kita Sembunyikan Karena Dia apa Mahzufun Jawazan Mahzufun Jawazan Nah Taib Jadinya Ilzam Atau Ihzar Itu Boleh ditampakkan Atau tidak Taib Kita lanjutkan Yang telah Disebutkan Yang pertama kali Di atas Al-Amanata Al-Amanata Ini Igra Al-Gadara Al-Gadara Ini adalah Apa Ad-Tahdir Dan apa Takdirnya Di sini Apa Takdirnya Apa Apa Takdirnya Al-Amanah Ihfas Apa Jagalah Ihfas Ilzam Ilzam Ihfas Iya Tidak 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 selanjutnya Alhamdulillah alamana yang pertama di sini sebagai apa sudah kita sebutkan sebagai apa nah yang setelahnya alamana yang kedua Taukit 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 Nah yang kedua Al-Godar di sini sebagai apa ini maknanya bagus Al-Amanah yaitu kita bersikap amanah dan Al-Godar berkhianat Selanjutnya contohnya apa Al-Siddiqa wal-Ikhlasa Al-Siddiqa wal-Ikhlasa Al-Ikhlasa di sini Al-Siddiqa yang pertama wafu'ulun di wal-Ikhlasa yang kedua apa sebagai apa di sini Atof Atof karena ada wal-Atof jadinya di sini bukan Taukit Taukit itu apa mesti sama lafaznya Al-Nifaka wal-Qiyana Al-Nifaka wal-Qiyana ini al-Tahdiri Al-Nifaka dan Al-Siddiqa ini maf'uulun bih atau maf'uulani atau maf'uulani atau maf'uulun bih dari apa dari fa'il maf'uf wujuban fa'il fa'ilun maf'ufun wujubah dan yang pertama ini apa di sini baru jawazan yang pertama saja fa'ilnya itu maf'ufun jawazan ada pun yang Al-Ba dan Jid ini fa'ilun maf'ufun wujubah tidak boleh terlihat yang pertama misalnya contohnya di sini Atau disini maf'ufan bil-waw maf'uf dengan waw contohnya apa Iyaka wat-tahabuna Iyaka wat-tahabuna atau majururan Iyaka minat-tahabuni Iyaka minat-tahabuni Iyaka Iyak apa Iyak Iyak domir apa Iyaka Iyaka wa'iyakum wa'iyakum wa'iyakun domir apa domir apa domir mansup domir mansup domir munfasil mansup munfasil bagaimana munfasil 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 minat-tahabuni domir raf'in munfasil domir raf'in munfasil kawaii domir nas bin munfasil naim Iyaka 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 maf'ulun bih mab'ni yun fi mahal nas bin lif'i lin man tu apa lif'i man mahzuf atau Iyaka domir bun kawaii lelmukhatab Iyaka lansu mab'ni lel lel fadhi fi mahali nasb maf hu lul bih naim lel lel mahzuf apa lel mahzuf niyadis niyadis lel mahzuf niyadis 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 uttruk naim uhadzir uhadzir naim ufailuhu taqdiruhu ana artinya apa uhadzi iyaka apa maksudnya uhadziru iyaka uhadziruka namun ditambahkan iyaka namun ditambahkan iya uhadziru iyaka dan uhadziru disitu apa mahzuf mahzufun jawasan am wujubah wujuban uhadzir disitu faalnya mahzufun wujuban bukan ihzir atau naim bukan ihzir tapi apa uhadziru iyaka aslinya uhadziruka naim misalnya uhadziruka apa jalan niyadisini at-tahabun maramahkan atau iya uhadziruka minat-tahabun naim namun faalnya mahzufun wujubah mahzufun wujuban walgafu harfu khitab jadinya kita bisa mengaruf iyaka langsung sebagai bentuk tersendiri naim sebagai gabungan gitu iyaka kita bilang apa atau bisa juga kita pisah iya dulu baru setelahnya al-kab sama seperti kita arab apa ya arab misalnya kita bisa arab langsung kita arab seperti itu atau kita pisah an domir raf'in munfaslun mabniyun al-sukun fi mahalli raf'in mubtada wujtau harfu khitab bisa atau antum an intum apa arab antum ma an domir raf'in munfaslun mabniyun al-sukun fi mahalli raf'in mubtada at-tah harfu khitab wal-mimu harfu imad wal-alifu dalun ala at-tahniyah bisa digabung bisa juga dipisah selanjutnya wad-tahawuna al-wahu harfu ad-tahawuna maf'ulun bih fi'lin mahduf takdiruhu uhadzir takdiruhu sini ihdar al-wahu uhadzir nah uhadziruka toib wabihada inntahayna min uh min aslub min aslub min uh aslub al-akhtifas wa min aslub al-agra'i wal-tahzir wa inshaallah billiqai al-aati akra an-uslubil listigah nakra' an-uslubil listigah inshaallah nah Afwan mungkin untuk pertemuan sekarang ini kita cukupkah sampai disini saja ya nah fadwal aksidan saya nak kembalikan saya mudah bisa dibuka pertanyaan kalau ada ya sedikit yang mau bertanya bisa silahkan kalau tidak ada maka saya cukupkan nanti 605 ada pertanyaan di kolom chat uslub tahzir yang dipakai masdar yang dipakai disini masdar oh iya dan anda tambahkan untuk iya khusus untuk at-tahzir khusus untuk at-tahzir tidak tidak bisa digunakan untuk igro iya khusus untuk t-tahzir allahu alam setelah 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 kata iya itu kan ada yang setelah ataf dan setelah harfu hijar nah untuk kata ahawun itu tetap sebagai maf'ulun dihi atau sebagai maktuf atau jika setelah huruf jar kan isi majrur apa dari sisi irob mereka tetap sebagai maf'ulun dihi Tetap Ada pun Disini Al-Jar wal-Majrur Jar wal-Majrur Fi mahali Nasbin wa-fu'ilun bih Wallahu'alam Untuk Iyaka Untuk Iyaka Tahaun Kan mafulun Tahaun yang kedua Yang selanjutnya Tahaun Itu dia maful Yang kedua Yang mana Iyaka Iyaka Tahaun Iyaka Wattahaun Iyaka Iyaka At-Tahaun Yang pertama itu Iyaka kan memang udah mafulun di posisinya ya Kemudian At-Tahaun Itu mafulun yang kedua Gitu jadinya Enggak Ini Maksud ini contoh pertama Ini contoh kedua Ini contoh tiga Kalimat yang berbeda ya Iya kalimat yang berbeda Posisi Tahaun yang pertama itu Sebagai apa Ustaz? Maful Mafulun bih juga Mafulun bih Dan At-Tahaun Di sini Takdirnya Seperti Kalau dalam kalimat sempurna Takdirnya seperti apa Ustaz? Yang Iyaka At-Tahaun Misalnya 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 Langsung Wahazir Ini Fi'il Yang memiliki dua Muf'ul Oke Nah Fi'il yang memiliki dua Muf'ulun bih Sama contohnya misalnya Kita bilang Ihzar Ihzar itu adalah apa? Fi'il yang memiliki satu Muf'ul Dan ditambahkan Teshid disitu Sehingga dia Menjadi memiliki Dua Muf'ul Sama dengan Ro'ah Apa contohnya? Bentar Wazan yang lain Ro'ah itu artinya Melihat Kalau Aro yuri Itu artinya Memperlihatkan Artinya dia Dia akan memiliki dua Muf'ulun bih Akan memiliki dua Muf'ulun bih Karena ada tambahan Ini Ihzar Ihzar itu Memiliki satu Muf'ul Dan ketika dirubah Ditambah Dengan Tashdid Atau Tad'aif Disitu Jadi memiliki dua Muf'ulun bih Muf'ulun bih Allahu'alem Mungkin kita cukupkan Sampai disini ya Karena Insya Allah nanti ada Dars ya Jam Jam berapa Jam Jam Sembilan ya Ada Dars di Pulau Rokot Bersama Ustaz Nufajri Nah Di Mana Di Jati Padang Pasar Minggu Yang bisa hadir Tafadol Nah Tafadol Alhamdulillah Baik Ustaz Saya akhiri Semoga kita Pada pagi hari ini Semoga ilmu yang kita Belajari Bermanfaat Di Kita Memahami Bahasa Terap Mohon Alhamdulillah Ada kesalahan Insya Allah kita bakal Bertemu Di pekat depan Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam